Intro Proyek Pasar Pelat Kontraktor, Pelancang Pleklis Patusan Warga Daksar Panwascap Tradisi makan inggung bersama di sawah Intro Halo selamat pagi saudara, bagaimana kabar anda? Ternyata sekali Kompas Pekalangan hadir kembali Dengan beragam informasi penting dan menarik Baik dari dalam kota Pekalangan maupun sekitarnya Saudara, selain ketiga berita tadi berita tentang puluhan karyawan hotel Menjualan di tas urin dan aneka berita lainnya Saya akan mengisi Kompas Pekalangan hari ini Dan saya Manisa Putri inilah Kompas Pekalangan selengkapnya Di Kompas TV Dependantar Percaya Baik saudara, kita awali informasi hari ini Dengan wali kota Pekalangan, Selaini Mahfud Menggelar inspeksi meradak Sidak ke proyek pembangunan pasar Senggol baru di Kuripan, Pekalangan Selatan, Kota Pekalangan Yang melihat progres pembangunan pasar Yang tidak sesuai harapan, Selaini langsung mengancam Akan memasukkan kontraktor pembangunan pasar ini Dalam daftar hitam atau blacklist Pembangunan pasar Senggol baru di Kelurahan Kuripan, Kota Pekalangan Disidak oleh wali kota Pekalangan Selaini Mahfud Wali kota yang didampingi wakil wali kota Afsar Aslan Junet Dan jajarannya tampak kecewa melihat fisik bangunan proyek Yang masih jauh dari selesai Padahal sesuai jadwal, proyek ini harus sudah selesai Pada tanggal 25 Desember 2019 mendatang Atau sekitar 20 hari lagi Proyek ini rencananya adalah untuk menampung pedagang Yang direlakasi dari pasar Senggol yang hendak dibangun lagi Jika memang proyek tidak bisa selesai tepat waktu Wali kota akan memasukkan kontraktor pembangunan proyek sendiri Lebih dari 4,3 miliar rupiah ini dalam daftar hitam Karena pekerjaannya dinilai tidak profesional Sementara itu pelaksana pembangunan proyek pasar Senggol baru Saat dikonfirmasi, pengaku masih yakin proyek bisa diselesaikan sesuai jadwal Padahal pun terkait keterlambatan proyeknya Dia berdali karena adanya perubahan denah proyek Jika memang proyek ini tidak selesai Selain akan memasukkan kontraktor ke dalam daftar hitam Wali kota juga hanya akan membayar sesuai yang sudah dimangun saja Sedangkan sisa dana akan dikembalikan kekas negara Awadegus, Kompas TV, Pekalongan Dan seluruh puluhan karyawan hotel di Tegal Jalan dites urin oleh BNN Kota Tegal Upaya ini dilakukan untuk memastikan hotel bebas narkoba Terutama jelang akhir tahun Badan Narkotika Nasional atau BNN Kota Tegal Menggerak tes urin pada puluhan karyawan Sebuah hotel di jalur pantura Kota Tegal Seluruh karyawan mulai dari front office, room service, pantry Hingga security hotel diwajibkan mengikuti tes urin Sampel urin diuji di tempat oleh petugas BNN Kota Tegal Menggunakan alat repitas Kasih B2M BNN Kota Tegal, Nasruddin, mengatakan Kegiatan preventif ini dilakukan untuk mengetahui Karyawan hotel maupun tempat penginapan lainnya bebas narkoba Sehingga para karyawan dapat melayani wisatawan yang menginap secara maksimal Tanpa pengaruh narkoba Dari 25 karyawan baik laki-laki maupun perempuan Yang menjalani tes urin seluruhnya dinyatakan negatif Pihaknya akan rutin melakukan kegiatan serupa Guna mencegah penyalahgunaan narkoba Sementara itu pihak manajemen hotel mengaku bahwa pihaknya mendukung penuh upaya penjaga narkoba Terutama di bidang perhotelan Pihaknya berkomitmen untuk menjaga para karyawan dari penyalahgunaan narkoba Tamu-tamu hotel paling tidak kalau kita karyawan sudah melakukan tes urin Atau dia ngerti sedikit tentang narkoba Paling tidak dia bisa kalau ketemu tamu Dia bisa berkomunikasi dengan tamu mengenai hal itu Jadi dari sisi positifnya itu Kemudian karyawan sendiri Mungkin selama ini tidak pernah terjadi Untuk tes urin, apa itu tes urin Mungkin awal mula mereka bingung, deg-degan, segala macam Tapi setelah kita lakukan mereka negatif Dan mereka merasa lebih yakin lagi untuk bekerja ke depannya Menjelang akhir tahun beberapa pekan mendatang Kunjungan wisatawan dipastikan meningkat Terutama yang transit di kota Tegal Selain di sejumlah hotel, BNN kota Tegal akan terus melakukan Pemantauan dan pemeriksaan urin bagi sejumlah tempat hiburan malam Yulia Dianto, Kompas TV, Tegal Dan dan saudara, fenomena hujan es terjadi di Temanggung selin sore Selain hujan es juga terjadi bencana angin puting beliung Yang menerjang di dua kecamatan di wilayah Temanggung Akibat kejadian tersebut tercatat Lima rumah mengalami kerusakan pada bagian atap Beginilah fenomena hujan es yang melanda Di kelurahan Madurasot Temanggung Yang berhasil diabadikan oleh warga Hujan es terjadi bersamaan dengan hujan yang cukup deras Hujan es mengguyur kawasan tersebut selama kurang lebih 5 menit Menurut warga yang mengabadikan fenomena tersebut Babang Sundoro sebelum terjadi hujan es Wilayah tersebut diguyur hujan yang cukup lemat Selang beberapa waktu terdengar suara gemuruh di bagian atap rumah Setelah dicek ternyata guyuran hujan disertai dengan es Dan disusul dengan hembusan angin yang cukup kencang Sebelum datang hujan itu angin begitu kencang Setelah itu ya kira-kira sekitar hujan selama 5 menit Angin kencang itu kok akhirnya itu suara genting itu Begitu seperti ada puturan-puturan yang jatuh itu Pertanyaan saya melihat kebawah ternyata puturan-puturan es itu banyak sekali Menurut kepala pelaksanaan BPBD Temanggung Gita Walengadi Selain fenomena hujan es juga disertai dengan bencana angin puting beliung Angin puting beliung menerjang di 6 titik di 2 kecamatan Yaitu kecamatan Temanggung dan kecamatan Tlogowardo Akibat bencana angin puting beliung tersebut tercatat sedikit ya 5 rumah mengalami kerusakan pada bagian atap dan pepohonan tumbang Yang pertama kita ambil langkah-langkah adalah penyelamatan Terkait dengan karena di proses ini termasuk aliran listrik 4 gram sehingga yang kita lakukan adalah untuk penguntungan pohon tumbang Untuk angin puting beliung ini terjadi di berapa titik ini? Ada di beberapa titik Ini ada di Gor, kemudian di Jalan Kuntur Geni itu Kemudian ada di Projo, kemudian ada di Mocerso Dan ada di depan kediaman dan tim BBBD bersama dengan warga berupaya untuk memerahi atap rumah yang rusak Serta membersihkan pohon yang tumbang yang menimpa kabel listrik Agung Bayuaji, Kompas TV, Temagung Kesaudara ratusan warga, daftar panuas jam Natikan informasi selengkapnya Saya Paniwara, berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!